Tim produksi serial drama Korea King The Land meminta maaf setelah mendapat kecaman baik di Korea Selatan maupun luar negeri karena salah menggambarkan karakter Arab melalui karakter Pangeran Samir di salah satu episodenya. Simak ulasannya di kabar artis Korea Selatan kali ini. Menurut laporan dari Korea Times, Jumat 14 Juli 2023. Atas kekeliruan tersebut, tim produksi menyampaikan permintaan maaf kedua dalam waktu satu hari, yang terbaru ditulis dalam bahasa Arab, sebagai tanggapan atas protes itu. Dalam sebuah episode yang ditayangkan pada hari Sabtu dan Minggu, seorang pria bernama Samir diperankan oleh Anupam Tripathi, masuk ke sebuah hotel tempat karakter utama Chonsarang, diperankan oleh Im Yun Ah, bekerja. Samir mengungkapkan dia sebagai seorang pangeran dan terlihat berpesta di klub malam bersama wanita lain. Dia juga digambarkan sebagai sosok yang mata keranjang dan akhirnya membentuk salah satu bagian dari cinta segitiga bersama Gowon, diperankan oleh Lee John Ho, saat dia secara terbuka mengungkapkan rasa sayangnya pada Chonsarang. Sebelum tim produksi minta maaf, ketahui juga bahwa episode King The Land tersebut memicu kemarahan di antara pemirsa internasional. Mereka mempertanyakan pemahaman pembuat drakor itu tentang budaya Arab karena menggambarkan karakter muslim yang bertentangan dengan praktik keagamaan dan minum alkohol. Sementara Samir tidak pernah terlihat minum di layar, dia duduk di meja penuh botol di sebuah klub malam. Kritikus mengatakan karakter itu adalah karikatur yang sangat fiksi dan tidak meyakinkan tentang seorang pangeran dari dunia Arab. Aktor India Anupam Tripathi yang berperan sebagai Samir juga menjadi sasaran pelecehan online akibat kontroversi tersebut. Sebelum ada permintaan maaf dari tim produksi, produser King The Land mengatakan semua karakter, lokasi, dan nama yang digambarkan dalam serial drama tersebut adalah fiksi dan tidak dimaksudkan untuk mewakili toko atau negara manapun dalam kehidupan nyata. Namun, pernyataan mereka hanya menimbulkan reaksi negatif lebih lanjut. Kontroversi tersebut memberikan pukulan signifikan terhadap popularitas King The Land, yang merupakan acara non-Inggris yang paling banyak ditonton di Netflix pada tanggal 2 Juli. Dengan kritik yang meningkat, para produser merilis pernyataan permintaan maaf kedua, termasuk versi dalam bahasa Arab, mengakui bahwa mereka telah gagal mempertimbangkan perspektif penonton dari latar belakang budaya yang berbeda dan akan membuat perubahan yang diperlukan untuk menangani adegan yang dimaksud. Terima kasih telah menonton!